Kapolda Kaso beri jam Polisi Rahmatuliana mengancam menutup Transmart dan Dutamol. Pasalnya Rita Modern yang baru buka di mall satu-satunya di Banjarmasin itu diakini sebagai penyebab kemacetan di jalan Ahmad Yani beberapa hari terakhir. Ancaman Kapolda Kaso beri jam Polisi Rahmatuliana terhadap manajemen Transmart dan Dutamol. Disampaikannya saat sidang posko pengamanan Lebaran 2018 di jalan Simpang Ulin, Banjarmasin, Senin Siang. Teguran disampaikan langsung Kapolda ke sejumlah perwakilan Transmart dan Dutamol di posko tersebut. Menurut Kapolda, manajemen ritel modern dan mall tersebut tidak menghitung dampak lingkungan termasuk kepadatan lalu lintas dari kehadiran mereka. Kapasitas lahan parkir yang tidak sebanding dengan jumlah pengunjung menyebabkan kemacetan lalu lintas di jalan Ahmad Yani beberapa hari terakhir. Hanya yang saya sayangkan ya itulah tadi, saya negor kepada Transmart. Kenapa pada saat pembangunan tidak memikirkan dampak lalu lintasnya? Kan amda itu ada beberapa jenis ya, amda lingkungan, amda lalu lintas ya. Kenapa demikian? Karena dalam satu gedung di Dutamol tidak ada penambahan area parkir. Iya kan? Sementara orang yang mendatangi Transmart tentunya akan lebih banyak. Karena sesuatu bahaya yang baru. Nah ini harusnya dipikirkan. Menanggapi teguran ini, store manajer Transmart, Farlian Anwar, mengatakan segera berkoordinasi dengan manajemen tempat kerjanya. Terkait lahan parkir menurutnya merupakan kewenangan pengelola Dutamol. Karena mereka hanya sebatas penyewa di mal tersebut. Jadi sebelum bisa memberikan ke tanah apapun, karena memang harus konfirmasi dulu dengan korban-kota kami di Jakarta. Oh ya? Ya. Tapi di beberapa kota lainnya biasa kayak gini? Pernah? Pernah dasarnya sih yang namanya pemukan Transmart, biasanya akan menimbulkan customer akan Sementara perwakilan Dutamol kabur menghindari wartawan saat coba dikonfirmasi terkait hal ini. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, Ainews melaporkan.